Forum Peduli Pembangunan Kabupaten Mambra Moraya, FPPKMR, menyesalkan sikap dari kelompok yang menamakan dirinya kaum intelektual Mambra Moraya Mambra. Saat melakukan aksi orasi di depan penjabat gubernur Papua, Muhammad Ritwan Rumah Sukun, ketika melakukan kunjungan kerja ke Kasonaweja pada tanggal 12 Juli lalu. Mereka mendesa kepada gubernur untuk segera mengirim karateker Bupati Mambra Moraya, karena kosongnya pemerintahan di sana. Tuduhan dari kelompok intelektual Mambra itu dinilai tidak benar dan disanggakan dengan tegas oleh Forum Peduli Pembangunan di Kabupaten Mambra Moraya. Dan mereka mengeluarkan lima poin pernyataan sikap yang dibacakan penanggung jawab forum Tom Aswa di hadapan awak media. Isi surat pernyataan tersebut adalah meminta kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mambra Moraya untuk mendukung penuh kinerja Bupati dan Wakil Bupati, Bapak Dr. H.C. Jontabo, SEMBA, dan Bapak Efer Mudumi, Esos, karena banyak terobosan yang telah dibuat untuk masyarakat Mambra Moraya. Kedua, dari Forum Peduli Pembangunan Kabupaten Mambra Moraya meminta kepada oknum-oknum tertentu dengan kepentingan politik untuk 2024 tidak boleh menjatuhkan kinerja Bupati dan Wakil Bupati yang di mana mereka memimpin saat ini. Ketiga, Forum Peduli Pembangunan Kabupaten Mambra Moraya dengan tegas mau sampaikan kepada intelektual yang mengatasnamakan masyarakat Mambra Moraya mengkritik kinerja Bapak Bupati dan Wakil Bupati dengan alasan kedua beliau telah meninggalkan tempat tugas sudah enam bulan adalah penipuan publik yang disampaikan atas nama toko intelektual. Maka itu kami minta segera meminta maaf kepada Bupati dan Wakil Bupati. Keempat, toko masyarakat, toko intelektual, toko agama, toko perempuan, dan kepala suku meminta jikalau tidak minta maaf kepada Bupati dan Wakil Bupati maka akan segera ditindak tegas dan dilaporkan oknum tersebut kepada pihak berwajib. Dan poin kelima, Forum Peduli Pembangunan Kabupaten Mambra Moraya mau menyampaikan jikalau tanggal 29.2024 rencana jika aksi itu dilaksanakan di Kabupaten Mambra Moraya dan di kantor gubernur Provinsi Papua maka penanggung jawab aksi bertanggung jawab demi hukum atau pencemaran nama baik. Dalam kesempatannya, penanggung jawab Forum Peduli Pembangunan Kabupaten Mambra Moraya Tom Aswa mengatakan Bupati dan Wakil Bupati sudah sangat membantu dalam segala hal terutama dalam pembangunan beberapa fasilitas di Mambra Moraya. Tom Aswa juga mempertanyakan ada hal apa sehingga sering terjadi pada beberapa oknum yang melakukan demo. Jadi, kami sebagai penanggung jawab yang ada di Kabupaten Mambra Moraya kami berpikir seperti ini ini oknum-oknum yang selalu demo ini ini mereka minta apa? karena penbangunan itu sedang berjalan sedang dibangun kantor KPU sedang dibangun kantor bawas itu sedang dibangun kantor-kantor yang tidak ada, kantor pertenahan juga sedang dibangun kira-kira teman-teman yang selalu demo ini ini kepentingan apa mereka demo itu yang kami sampaikan ini yang demo yang selalu jalan demo-demo ini dibanding itu ada kepentingan apa yang mereka demo karena semua itu sebagian besar Bupati dan Wakil Bupati sudah bangun di Mambra Moraya saya sebagai penanggung jawab saya ada di tempat semua sudah bangun hal senada diungkapkan oleh Asmos Fruwaro selaku toko intelektual Mambra Moraya ia mengatakan bahwa hal buruk yang disampaikan untuk Bupati dan Wakil Bupati adalah pencemaran nama baik menurutnya Bupati dan Wakil Bupati telah menata kota dengan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya itu yang diberikan kepada saya teman-teman yang beberapa hari kemudian yang kasih nanya media untuk jembaran nama baik jembaran nama baik Bupati kemudian saya selaku toko intelektual saya juga di Mambra Moraya saya pikir itu sejelas yang mempunyai Bapak Wakil Bupati dan Bupati yang mempunyai mereka jelas ada wajah kota yang tahun-tahun lalu kami tidak pernah lihat mungkin yang teman-teman ada kasih naik saya tangkap pembalik harus bertanggung jawab nama cemer nama baik Bupati dan Wakil Bupati kedua kunjungan Bapak PJ ke Kabupaten Mambra Moraya Bapak PJ sudah katakan bahwa kewenangan bukan di tangan saya kewenangan ada di Menteri Dalam Negeri keputusan untuk pergantuan Bupati tetapi saya pikir waktu Bapak Bupati dilantik dan Wakil Bupati dilantik itu keputusan Menteri Dalam Negeri melantikan dengan dihentikan saya pikir itu sejelas jadi teman-teman yang ASN yang libatkan di dalam harus hargai bahwa itu pemerintahan pemerintahan adalah Bapak Bupati sementara itu Kepala Suku Lapago Agus Rawa Kogoya mengungkapkan bahwa pencemaran nama baik yang dilakukan oleh beberapa oknum pada Bupati dan Wakil Bupati harus ditindak secara hukum menegaskan bahwa Bupati Membramu Raya itu anak lapago anak lapago saya sebagai orang adat kecua adat yang mulai adat penyebaran nama baik itu harus degerah pertanggungiapan kalau tidak saya minta dari pihak keamanan persatuhku sesuai dengan perbuatan mereka ini di dalam waktu dekat ini kami ada penyakit percapaan-percapaan pendekada ini pendekada gubernur maupun Bupati tidak ada yang ganggu lagi demo-demo itu dari Jayapura, Papua Yesi Iryani Jaya TV mengabarkan masih hidup sama-sama dengan kita